lurat ya kita konten malam tapi kebetulan kita tuh kemarin itu ada kedatangan lagi satu maskot tapi terus terang aja kalau kita bilangnya maskotnya bukan lomba lagi kita berbicara nya konteks bukan lomba lagi tapi ini satu maskot breedingnya aku ingat bercerita ini jane kerana HOPO secara HOPO umur birol gitu ya ini tuh anak asli dari teteki mungkin durasi kita nggak begitu panjang ya poilnya kambing ini poilnya baru tiga pasang tiga pasang karena ini seumuran dengan Satriawijaya seumuran dengan Soponyono dan juga Robin ini tuh kemarin sempet bisa dibilang kalau kita ngomong utra utu utra utu itu ada power dan kemampuan untuk berdiri sasati ya tapi wah hari ini sudah luar biasa powernya sudah luar biasa sudah mandi juga tadi kan karena nih pembinaan yang dulu rewasnya tebel ya kan ini mengalami kerusakan sehingga jadi tipis kayak gini ya ada beberapa juga yang rontok tapi justru kita merasa tertantang ketika mendapat kambing-kambing yang sekiranya bagus tapi menjadi rusak nah ini akan coba kita benahi pelan-pelan nah ini luar biasa sekarang nikahin jadi sudah punya lawannya ini jadi jadi kayak apa namanya dia naluri tempurnya jadi bertambah ini babonnya ini tuh dulu sempat ada di Mbesuki Wadaslintang ini tuh sudah di tempat Pak Haji Triono ya Sukoharjo tempat hari Sabtu ketemu di pasar lantas apa beneknya sungguhnya ini tanduknya ini dibenerin untuk teracak-teracak kaki juga dibenerin kemarin lah nah sini kita tinggal progres kedepannya adalah bagaimana nanti ini supaya menjadi normal normal kembali artinya normal kembali itu bulunya juga tumbuh kembali meskipun juga tapi butuh waktu yang tentunya juga tidak pendek tapi di sisi lain juga kita merasa kambing ini kita harus punya turunan harus punya turunan nih harus punya turunan nih dimana karena kami ini mau enggak mau sudah kategori kalau terakhirnya buyut labas ya kami ini sangat progres dulu kecilnya buah gus nah ini kerusakannya itu disini nah kerusakannya disini rontok ambrol bahkan mengelupas-mengelupas kulitnya kelihatan kan nah itu yang sebelah itu kelihatan nah ini tuh sempat klarifikasi kita bahwa kemarin kambing ini kenapa sih kok mengelupas-lupas kayak gini kok nggak lupa terus kita tanya apakah ini konsumsi polarnya terlalu banyak atau gimana gitu kan nah ternyata juga ada salah satu pakan yang memang overdosis sehingga menyebabkan kambing ini justru kalau saya pikir ini ternogoni kurang jadi kambing ini tenaganya kurang tapi justru proteksi di bulunya mengalami keruntokan gitu ya dan kami ini menurut saya tidak begitu gemuk jadi kurang kurang gemuk ya nah disini treatmentnya adalah ini jam 6.15 ya jadi posisi kita baru memang kasih hijauan aja nah treatment ataupun rawatan jantan di kandang KKTV itu memang sekarang pola diterapkan dengan konsep kombor dua kali hijauan juga dua kali nah jantan itu pagi itu si kombor jam 7 pagi setelahnya itu kasih hijauan lalu siang ada yang mandi-mandi ada yang harus dijemur-dijemur nanti sore sore harinya itu kita kasih hijauan lagi dulu nah kenapa tidak komboran dulu karena dimaksudkan nanti dengan harapan asupan dari hijauannya ini ini termakan konsumsinya ini terkonsumsi maksimal terkonsumsi maksimal supaya juga kambing ini asupan dari hijauannya cukup itu nah kalau kombor yang sering terjadi itu misalnya apa namanya di kombor dulu baru hijauannya belakangan biasanya ini tidak termakan maksimal jadi karena sudah kenyang komboran jadinya nanti malah dia sudah enggak ada semangat untuk makan hijauan karena sudah terlalu kenyang lah makanya kita terapkan dengan seperti itu jadi bukannya diwalak-walek tapi asal konsisten ya tetap bisa saja nah kambing ini kalau kita berbicara terakhnya terhanak teki ya jadi ini saudara bersaudara dengan soponyono satu bapak tapi beda-beda Hindu gitu beda Hindu nah makanya dengan harapan kami ini nanti juga juga bisa memberikan keterunan yang bagus bisa memberikan keterunan yang sesuai tapi kesempat kita kemarin kalifikasi karena kita dulu jualnya cempe dulu jualnya cempe itu apa namanya prospek sih ya waktu itu bulunya juga tebel tapi ini kan sudah rontok ya jadi bulunya tebel terus kaki-kakinya juga gede-gede gitu kan pasunya juga bagus gombelnya juga bagus sempat kambing ini menjadi jadi harganya sangat fenomenal sempat tinggi ya sempat-sempat fantastis lah katuk kalau kita bilang harga tapi sekarang berada lagi di kanan kakak tv terus lang ini mengerawat lagi gitu ya nah update juga tentang Satriawi Joyo Satriawi Joyo ini sekarang welok luar biasa bisir ya ini ampun-ampun pol pol polan yang sehatnya pol polan nah ini penampakan sahaja Jep מ�ing sepupu surem Wuh kak gini lah jadi di 4.5 lug 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 client ular tuber시� vol gustuba ngambing dinamakan sehat jantan khususnya agresif ataupun pinter mengawin semangat yang mengawin itu ketika kita melihat progressnya seperti satu u fleeNow THIS PAR usaeldra Personit liat nggak pakai metode yang namanya dikendorin birahi segala macem itu enggak memang karena kita butuhnya butuhnya adalah sebagai maskot kalau Satriwa Jaya ini bukan galak tapi dia agresinya memang birahinya sangat tinggi banget jadi kambing dinamakan sehat harus seperti ini jangan sampai kambing kuyuk, nggak berani ngawin dan macem-macem itu ada respon betina yang disana itu berarti birahi itu berahi tapi ini kemarin memang sudah kita kawinkan itu yang disana itu sudah kita kawinkan tapi fasenya kan kalau kambing kawin itu 1x3 hari berapa ya 36 jam atau berapa ya intinya kalau hanya baru birahi 1 hari terus dikawinkan biasanya 2 hari mendatang masih gembretan kayak gitu nggak beda lagi dengan kambing yang sempat mengalami trouble kemarin kalau itunya nggak keluar lantas sininya nggak basah nggak menantang lah intinya terus ngawin juga nggak kuat nah sudah dengan treatment pola pakan yang kita berikan nanti kita akan berbagi rahasia apa sih komborannya nah ini bagi teman-teman yang belum tahu ataupun menemukan channel kita baru pertama kali nanti kita akan berbagi kambing ini awalnya makannya susah nggak berani ngawin karena posisi juga dari ke fisiknya terganggu mungkin di pola perawatan endingnya sekarang sudah digita itu sudah 2 mingguan ini sudah ngawinnya pintar lagi dan posisi ini sudah telas nah irungnya telas kenang uyung ini berarti posisinya ini sudah jelas mbak berak oh seperti ini nah ini adalah menandakan bahwa kambing ini punya power dan dia bersaing untuk apa namanya merayu si wanita cantiknya nah jadi seperti itu pipisnya harus dihombin nah ini treatment mandinya untuk di jantan-penjantan di Gagak TV itu seringnya adalah 1 minggu 2-3 kali karena ini kalau sampai 1 minggu sekali itu panel serah karuan-karuan game pasti sudah kotor jadi ini memang belum ada komborannya belum ada komborannya karena memang komborannya nanti setelah makan hijauan dirasa sudah maksimal barulah kita kasih komboran ini yang bernama Robin ini yang bernama Robin jadi kambing ini sebenarnya PR-nya tinggal perutnya itu di pol pol ke des setelah di pol ke des nanti perutnya beledak gedi wes progres karena ini bulunya juga lebat rewosnya juga masih tebal ekornya juga bagus warna juga terkonsep bagus serta pasung, telinga, segala macam dagu ini spek lah untuk kita memang nah jadi kambing yang jantan yang tidak berani ngawin itu memang salah satunya bukan hanya masalah pakan juga ya jadi memang perlu kita dapatkan persaingan seperti ini artinya ketika ada jantan itu ketika satu kemlelet daeran di musuh tapi kalau ada dua atau tiga itu memang menjadi napsu berakhirnya menjadi tinggi karena dia merasa tersaingi yuk kita dan bagus dan bagus seperti ini dan bagus itu dari dulu kalau gemuk pol kok yura gelam tapi yuk ya karena memang dari posturnya ini kan igok longsor bukan igok kumung jadi kelihatan memang kurang sering yuk jadi kok yuk kurang begitu gemuk tapi produktivitas dan bagus luar biasa sampai saat ini juga ngawinnya kuonceng kuwinter gitu ya nah ini dan bagus mungkin di angka 10 menitan ya kita kontennya nah ini soponyono soponyono ini juga luar biasa lah yuk napsune ya ini soponyono ini yang kita bilang tadi saudaranya dari yang ujung sana yang petak tadi ini saudara satu bapak beda indu nah jadi hampir-hampir satu karakter kalau kita amati hampir-hampir satu karakter dari bulunya bodinya telinganya pasungnya itu kan karena satu keranda satu terah ya jadi satu karakter gitu guys informasi sore ini meskipun konten kita gak panjang-panjang tapi ya mudah-mudahan ini membantu untuk teman-teman bagi yang belum tahu gitu aja ya kalau yang sudah tahu monggo kita berbagi bersama justru yang belum tahu monggo dikasih tahu karena ilmu gak ada batasnya dan posisi kita semakin mau belajar itu akan kelihatan semakin bodoh harinya ketika kita tidak menutup diri itu masih ada informasi dan ilmu terpendam di belakang yang harus kita ketahui gitu ya jadi KKTV tidak sifat tewaan atau umum enggak cuman kita hanya berbagi aja bahwa informasi yang kita sampaikan ini real nyata apa real apa adanya sehingga ini bisa menjadikan referensi teman-teman tapi jantan ini kalau teman-teman kemarin cepat bilang mas kalau sekalian ini ada batasnya mas kalau jantan kok dipakai konsentratnya apa bulunya enggak brodol gitu kan sementara konsentrat kita sudah berbulan-bulan ini ternyata faktanya kan juga tidak brodol logikanya kalau kambing makan konsentrat kok bulunya brodol itu harusnya harusnya belimpis enggak ada bulunya ketika makan konsentrat bulunya brodol kok disitu tambah ada bulu barunya artinya itu adalah bulu yang kurang sehat berganti menjadi bulu yang sehat kita ambil logika saja dipakai konsentrat bulunya brodol ini bahaya tapi ketika berganti terut gila kayak gini itu kan berarti ada efek positifnya artinya bulu yang tidak sehat menjadi sehat ganti tumbuh lagi yang menjadi sehat dan panjang kayak gitu ya nah ini adalah sebagai kelengkapan nutrisinya kenapa kita pakai pakan tambahan seperti itu oke gitu guys selesai informasinya ya mohon maaf dengan segala keterbatasannya karena kita hampir ini sudah jam hampir isa kita akan lembur ini lagi daun singkong mau buat kita silase gitu thank you partisipasinya dan yang belum subscribe mau di subscribe di like di komen dan di share sebanyak-banyaknya agar video ini juga bermanfaat untuk teman-teman kita yang di sana gitu see you next again sampai jumpa dan selamat malam